hai 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 aduh kenapa sih awkward banget deh kalau mulai suruh maaf ya abis nonton emangnya udah sore oh iya udah jam 3 Hai how are you aduh geberas udah sabar deh lagi ngapain enggak lah enggak baru bangun dua hari aku lah emang iya kalau iya happy hbd kak hbd karendi hyung udah kak hyung gak tuh iyalah gapapalah happy birthday woy kalian lagi ngapain wih otw ke bandara enak banget mau kemana nih kemarin ay kaya fax g iya aku tahu kan yu nitip sesuatu kan i know thank you very much aku lagi aku tadi pada nanya aku lagi ngapain aku lagi duduk aja di showroom bener banget terus karena udah gak ada hal yang bisa dilakukan lagi udah gak ada kegiatan lagi jadi aku mau baca au lagi deh kayak kangen gitu baca au belum ada jadi lagi butuh asupan yang halu-haluan gitu sama memberan sih gak liburan-liburan tapi ada deh bulan desember tuh berapa hari sih januari, februari, marta, apel, mei, juni, juli, agus, september, otober, november, dan desember desember tuh 21 hari bukan 30 hari oh iya desember sampe 31 oke aku kalo ngitung bulan harus dinyanyiin aku gak bisa kayak januari, februari gitu kok abis nonton by the way tapi gak mau gak sok abis nonton apa hehehe sejur aku udah remaja lagi sakit perut gak tau kayak no context gitu mau nangis iya emang iya mingdep ke Jakarta wow oke work from cafe oh belum libur ya kak iya emang aku kemarin denger-dengar kayak pada ada yang gak ada yang lagi ada yang gak libur sih semangat ya gak apa-apa kok tapi nanti ada kayak gantian gitu gak libur masa gak ada gantian libur aku gak bisa bilang sekarang but trust me aja oke trust me aja seriusan gak ada libur samsek hah emang gak bisa minta gitu ka masukin itu itu kayak eh kok gitu sih kak you need justice bro you should ask for ya ampun turut ber turut bersedih ya yang tidak punya libur aduh sedih banget woy i would be a set iya tapi kalo ke teater mau ngapain mau nonton teater atau mau ngapain nih rencananya pas udah di Jakarta oh iya oh iya PNS juga gak dapet what if i were kalo aku kalahin aku nangis banget sih tapi udah kabarin kayak keluarga gitu kalo gak dapet libur kabarin tau biar mereka tau gitu yaudah aku juga tidak bisa banyak membantu aku cuma bisa rame-ramein aja ya nanti aku aku update-update terus deh biar kalian semangat gitu kemarin pas foto bareng di sebelah mana ada di sebelah Cisailin tapi kayaknya gak keliatan tenang kok aku ikut foto kok bukan aku yang fotoin wuh wah aku ngantuk banget tau jadi tadi malem kan aku pulang jam 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 berapa ya gak tau lupa tapi aku inget aku tidurnya tuh kayak jam satuan gitu itu gak bergadang baru beres macem-macem abis itu aku tidur kan tapi tuh aku kan kamarinya diberesin mbak aku tapi kalo diberesin aku harus ini harus bangunnya lebih cepet jadi tadi pas mau diberesin aku tuh masih ngantuk jadi kalo aku mau diberesin ke suranya aku harus bangun lebih awal jadi aku ngantuk banget sebenernya tapi bisa tidur lagi tapi gak tau ah sebenernya bisa beresin sendiri kan kan mbak aku kan bukan yang stay di nginep gitu kan jadi dia cuma dia pulang pergi nah biasanya tuh hari minggu dia libur nah kalo hari minggu aku beresin ranjang sendiri udah bisa sebenernya tapi kalo bisa dibantuin kenapa engga ya engga sih yang penting sih aku bisa tenang aja iya 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 kalo kalo yang gak ada apa-apa terus ada alarm tuh aku gak ngapain pasang alarm gak sih tapi kalo misalnya kalo misalnya nih ada kegiatan jam 7 udah harus bangun aku biasanya pasang alarm jam 6.30, 6.35, 6.40, 6.45 biar kayak iya biar waktu matiin alarm di tidur lagi sampe nanti sampe jam 7 jam 7 udah harus bangun tuh jadi alarm tuh kayak 5-6 kali gitu loh biar tapi perasaan matiin alarm asli tidur lagi tuh nikmat banget bro kayak enak banget iya aku 5 menit sekali sih harus banget kalo engga bisa engga kebangun tanpa alarm bisa bangun gak? engga tapi kecuali aku maksimal jam 10 jam 10 aku waktu itu pasang alarm jam 9 jam 8an aku udah bangun jadi paling maksimal jam 9an lah kalo harus pasang alarm jadi kalo misalnya harus bangun jam 10 jam 11 tuh aku udah gak usah pasang alarm lagi soalnya standar bangunnya itu aku jam 9 jam 10 kalo capek banget bisa sampe jam 11 itu udah bangun paling siang tuh sebenernya aku anaknya masih teratur banget jam tidurnya kayak jam 9 jam 10 itu udah tersiang sih oke kecuali di rumah cevio karena cevionya bangunnya siang banget yang literally siang bener-bener siang kayak jam 3 gitu aku jadi keikutan vibesnya jadi ikutan ngantuk juga jadi aku tidur lagi deh kok bisa bangun jam 3 sore gak tau kalo aku bisa bangun jam 3 sore karena waktu itu lagi nginep di rumah cevio terus dianya bangunnya susah banget dibangunnya dunia yaudah waktu itu gak ada kegiatan yaudah tidur aja barengan ikut-ikutan ikut-ikutan ya kasin juga dia dia kuliah juga aduh tapi ama cevio susah banget sih dibangunin waktu itu aku ingat banget pas lagi waktu lagi yang konser JKT yang di Surabaya cevio itu satu kamar sama ratu tau ratu gak dulu dia di tim T mereka dua-duanya sama-sama susah bangun waktu terus waktu kita udah ini waktu kita apa namanya kan kita masih akademi kan terus kayak susah banget itu mereka berdua dibangunin sama satu kamar kan terus kayak kita gedur-gedur gak kedengeran telepon gak bangun sampai itu udah telat banget asli terus akhirnya ya gitu deh aku gak bangun-bangun pagi juga sih aku paling siang pokoknya bangunnya jam 10 lah sebelas lah sebelas udah paling siang tuh gak bisa aku bangun jam 2 jam 3 tuh soalnya di rumah juga rame aku ada punya adek yang adek kecil masih kecil ya cevinya juga punya sih ada owen tapi owen tuh mainnya gak berisik kalo Kenrich tuh berisik banget apaan deh bapak Kenrich yang terhormat aneh banget oh iya gak ada fotonya showroom ya pake foto apa ya baru nyadar kok gak ada fotonya aduh bingung deh mau pake foto apa coba liat dulu ada sih foto ini tapi emang boleh pake foto ini nih nih tebak toko tebak member jadi aku mau cari foto yang lainnya tapi aku ini mau ini dulu iya iya bentar aku mau cari waktu itu ada foto aku sama Ahang bentar aku harus cari dulu biar dijadiin aku udah save tapi ada di hape yang satu lagi sabar aku cari dulu ya ini sih udah terbagus nih bentar ya hmmm sebenernya ada yang lebih bagus maksudnya semuanya bagus ya yang waktu itu aku minta editin aku sama Ahang itu tapi ini aku aku malah scroll lagi ke bawah nih yang terbaru eh gak terbaru sih yang ini eh tau gak sih ada satu AU AU nya Ahang yang lagi aku baca ulang nama dia Hanan dan 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 kenapa sih kalian jangan gitu lah mesra bener ya ya dong aduh banyak banget foto gila foto ininya analognya si Ahang banyak banget nih di twitter aku share-sharekin nih aku mau pamer aja ya 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 abis abis fotoshoot ini abis fotoshoot jiji aku cemburu kenapa bisa cemburu kak maksudnya kakak gewesin aku ini aku mau pamer pamer cowok nih aheng lagi makan di puncak lagi makan mie ini bukan opa kalau opa kan korea kalau ini kan dia Chinese jadi kokol kokol iya terus ada lagi nih ini ini si si alay aheng cowok alay lagi di puncak tuh dia tuh sangat wibu sekali tampilannya betul sekali memang dia wibu sekali terus ada satu AU sebenernya AU nya Henry tuh semuanya bener-bener valid banget tau maksudnya kayak pendalaman karakternya tuh kayak udah dia banget aduh capek banget nih aku aku pengen kaset ke kalian aku pengen kalian baca AU nya dia tapi gimana cara kasih liatnya nggak ada satu AU yang harus banget kalian baca kayak aheng love jesi jen ya ampun karendi ok bisa salting ya bisa salting loh yaudah nih ini yang freak nih dia emang freak sih aheng emang freak kenapa aku sukanya orang-orang freak gapapa ah aneh banget ya emang ada aku udah pernah kasih tau sih yang satu live live lagi unboxing gitu terus ada Shotaro namanya dia memberensi juga dia kayak lagi ngomong bahasa Jepang terus kata aheng wow rasanya seperti nonton anime aneh banget sumpah freak banget tapi ini gila ini fotonya mantep banget tau makasih yah untuk ininya operation teamnya wavy udah bikin challenge gini jadi tuh mereka tuh dibagiin satu satu kamera analog itu terus mereka harus foto yang bagus biar nanti bisa dibagiin ke fansnya nah cakep banget bro cakep banget cakep banget mau meninggai meninggal aduh banyak banget oh kalian harus liat juga ini aduh tapi rasanya waktu udah tau sifat aslinya aheng waktu liat dia yang kayak cakep banget bener-bener secakep kayak yang kalem-kalem gitu rasanya aneh deh liat deh si nih aheng gaming ntar aheng gaming ya hari ini temanya liat aheng aja ya kan udah liat aku kemarin bosen ga saya tau mulu liat gaming gg gaming abis itu jadi keren deh udah pokoknya aneh banget ya udah pokoknya aneh banget ya terus dia ada yang foto dia mau makan kucing itu aneh banget sumpah ya lagi lagi ini lagi di rame iya lagi di warnet nih di warnet iya ini bentar lagi mau join esports sih fix banget nih mau join esports ini ada juga nih liat ini aneh banget sumpah manusia teraneh tapi kok bisa suka ya gue sama dia nih liat liat kucingnya mau dimakan kucingnya mau dimakan mau nangis ini ga jelas banget sumpah manusia terfrik 2021 ga jelas aduh 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 selalu ya selalu ya di sama di aduh emang deh jangan-jangan eh jangan-jangan kalian udah pada kenal sama si aheng nih kalian ini ngomongnya depok depok mulu emang dia tinggal di depok apa iya mau dilahap tuh sama dia aduh aduh juga nih emang mungkin dia tinggal mes ya sama kucingnya jadi dia pengen lahap tapi ga gitu juga heng ga gitu loh ga gitu dia emang maafin ya maafin temen ai aduh ga usah deh aheng jangan jadi jangan ini deh ga usah caper deh aheng so cakep nih iya memang sih bukan so cakep emang cakep sih maaf ya ya udah deh kalian udah jalan jalan lama-lama deh liat aheng nanti kalian jadi naksir sama aheng mending liat foto aku aja ya aku ga mau kalian jadi naksir sama aheng no 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 apa ya aku ga punya foto lagi woy oh ada sih oh ada sih oh ada sih tapi ini jujur ini freak banget asli bentar bentar sabar ya nah udah gak mau ya udah jalan deh eh udah jangan deh ga jadi deh foto gue like semua Ada setepik malu Gak mau Ya udah jaga-jaga Di ini dulu deh Di choose from work ini dulu Ganti dulu fotonya biar gak usah liatin ah yang lama-lama Ternaksir deh Kebun naksir gue sama Gak boleh ya Aduh GWS deh Eh jangan gak apa-apa Gak apa-apa kok kalo suka ahang Gue gak judge It's okay Aneh banget sumpah Hang lift aneh Kalo naksir ahang emang gak apa-apa gak boleh Iya nanti saingan sama aku Aku gak kenal dia kenalin dong Ya nanti ya kapan-kapan aku bawa orangnya ke Indonesia Nanti aku kenalin oke Lo udah bikin No I don't approve The only ship I approve itu Heng Chi doang Heng Chi Only ship me with Heng Chi Apa tuh itu kecil-kecil Apaan bohong banget dah Gak mau bohong Lagi ngapain by the way Mending photoshop Biar apa gue tanya Biar apa Ih sama mulu Gak usah deh Gak usah deh ikut ikutan Duduk-duduk Nyender Aku juga gak lagi nyender Jangan ikut-ikutan deh Cih mau tanya dong apa Aneh banget deh Lagi nunggu ditanya lagi ngapain Aduh Saber ya Tebak ini suara apa Gitar salah Gitar salah Suara aku sedang memainkan gitar Bukan suara gitar Kalo gitar tuh suaranya bagus Kalo kan cuma kayak Gak cuma ditepok-tepok doang gitu Ini namanya aku sedang Iya Bener sekali Sedang memainkan senarnya Iya kalo suara gitar Kan itu menghasilkan suara yang bagus Aku tuh kayak gak jelas banget Kayak cuma ditepok-tepok doang Tadi Tapi tadi barusan gak aku petik Aku tap-tap Tau gak tap-tap tuh apa Nah itu baru Kalo ini ya Itu bunyi Dipetik Gitar dipetik Kalo gini Itu artinya bunyi gitar sedang dimainkan Kalo gini doang Suara gitar sedang ditep-tep Senarnya Ditep-tep Kayak lagi make up Ditep-tep Haha Maaf kalo aneh Iya Tau gak proses Peng Aplikasi Mengaplikasikan foundation Ke muka Itu namanya ditep-tep Di Dipakein beauty blender Habis itu Di Tap-tep Gitu Lucu banget sih Haha Tau I know I'm so cute Lucu imut kan Bukan lucu Gajelas kan Aku tau Biasa aku Aplikasi foundation Dicor dulu Ya ampun Mau Itu Mau Ini ya Perform di Perform di luar angkasa ya Supaya makeupnya gak luntur ya Foundationnya Gak si Kak Dimas Kakak Opini Kakak Tidak valid Lebih ke gak jelas Gak valid Banget Semua orang tuh Setuju Aku tuh lucunya imut Bukan lucu Gak jelas Iya kan Kalau mereka Kalau mau perform di luar angkasa Kan dekat sama matahari Kan matahari bisa bikin makeup meleleh tuh Jadi Kalau dicor dulu ya Biar makeupnya gak meleleh ya Itu rasanya Kayak mau perform Di luar angkasa Mendekati matahari Maaf kalau aneh Ngomong-ngomong Soal aneh Hari ini showroomnya agak aneh sih Soalnya aku hari ini showroomnya gak bisa selama biasanya Maaf ya Soalnya Aku mau packing Haha Mau packing Aku mau meninggalkan Kalian Enggak gak bercanda Bukan meninggalkan Like literally meninggalkan Enggak balik lagi kok Tapi Mau pergi kemananya RHS Ntar liat aja sendiri Ditinggal liburan Hahaha Kalian yang semangat ya Oke Nanti aku balik-balik Aku akan selesai Aku udah selesai healing Aku udah selesai Recharge myself For better Me You know You know Nanti balik lagi woy Kenapa sih kayak Mau Pergi benerannya aja Nggak ya Tolong Kak Iki Healing Aduh Nggak ke depok Sumpah Membangga-bangga depok Sekali Mending bikin DPK 48 Karena Rasanya Depok Dibangga-banggakan Sekali Gitu Gitu Udah DPK Aja DPK Ya Ya udahlah Terserah deh Ajak Aheng Terus kalian tuh Emang Ya Udah Katanya Katanya dih Siapa yang bilang gue join Aku gak join Aku JKT DPK Saingan Iya Udah Udah lama Gak denger Bojong Gede BJG Pujang Bojong Gede Aduh Udah deh Udah deh Aku Sumpah Gak jelas banget Maaf ya Bojong Gede 48 Yaudah Klobsen aja deh Daripada Aku makin aneh banget Maaf ya Kalo aneh sekali lagi Tahun depan jangan bilang aku sombong lagi ya Please Ya tergantur Kadri nya sombong beneran atau enggak Yaudah Iya Enggak Ya Oke Absen ya Nih absen ya Nomor 13 Ada Kak Hapis Thank you Kak Hapis Nomor 12 Ada Ada OFDM Thank you Nomor 10 Ada Kak Adri Nomor 10 Ada Kak Wilda Nomor 9 Ada Ada Kak Tela Nomor 7 Ada Kak Rizky Nomor 6 Ada Kim Minjong Oh my god Eh Yang Ini ada Ada istri Yuni Liv Kim Minjong Mending ini Mending temenan aja Dari sekarang Ya Kak Cimit ya Temenan ya Gila Kayak udah kemak Comblang gue Terus nomor 5 Ada Kak Ada Kak Guspal Thank you Nomor 4 Ada Kak Ria Nomor 3 Ada Riosang Nomor 2 Ada Kak Hus Dan nomor 1 Ada Kak Iqbal Thank you For today Besok aku masih showroom Kok besok Ya Besok masih showroom kok Oke Dadah Have fun ya Jaga kesehatan juga Ditunggu foto-foto Gak janji ya Gak janji Oke Bye-bye Makasih juga Buat gift-giftnya Thank you